dan ini dia ada koyor sapi ini koyor sapinya sekiloh koyor sapi bakal aku masak gudeg koyor ya ini cuma gudeg-gudeg koyornya aja tanpa peteran yang lain untuk teknik mengatakan merebusnya nanti kita lihat ya kita pakai teknik yang 537 itu kita coba apakah ini berhasil itu untuk koyornya bisa disini gak punya pesta jadi kita coba pakai teknik itu ya ini koyornya ini satu kilo tapi enggak aku mau masak semuanya kalau masaknya aling sekitar 500 gram atau 700 gram aja nggak masak semuanya Oke lanjut kita ke proses margus koyornya dari dia koyor yang sudah aku cuci yang udah saya cuci ini ya koyor-koyornya ini kita hitung lima menit setelah akhirnya mendidih dan disini aku tambahkan satu basang serai serai yang udah di geprek ya misalnya udah aku geprek sampai bener-bener geprek kita tadi dulu aku membuat simpul tali sebentar ya teman-teman nah kurang-kurang tenang masukkan saja lalu disini aku juga tambah laos terlalu bawah aja sih aku tambahkan ini laosnya pakai pakai dua ruas kayak gini ya dua potongan kayak gini lah ya ini aku geprek juga aku juga kasih daun salam dan salamnya kita gini ini udah jauh-jauhnya kering tadi mau beli yang baru malah kelupaan sama orang jualnya ini juga ada daun jeruk aku dan juknya empat juga kering gimana lagi tadi udah bilang korangnya ada mau beli daun salam sama dan jukur malah ketinggalan ya kita tunggu sampai mendidih ya baru dihitung 5 menit dari dia udah di dia ini kita biarkan didihnya sampai 5 menit lalu nanti setelah 5 menit kita bakal diamkan selama 30 menit ini kita biarkan dulu ini koyok-koyoknya nih wuuh mantap pakai ini berhasil pakai teknik ini ya dia kita diamkan dan ini ketika sudah lima menit ya kita matikan untuk yang putih-putihnya ini mau aku bersihkan dulu ini jauh udah aku bersihkan telepon terhubung tidak apa-apa tinggal kita tutup nah ditunggu selama 30 menit ya dikterbis 7 nah sekarang udah 30 menit kita buka ya nah udah 30 menit kita tinggal hidupkan lagi apinya selama ini tetap aku tutup selama 7 menit oke nah sekarang sudah 7 menit kita buka kita coba kita gunting-gunting kita potong-potong nih Wow tampang ya dan terlagi akan aku masak ini aku masak gudeg koyor wuuh tumpang udah sekali aku bakal masak gudeg koyor jadi ringnya nanti aku akan kasih di deskripsi untuk resepnya ya ini berhasil ini lembut tapi kita nanti saya coba memakan udah dingin nih ambil ini aja gitu aja sulit ya bentar nih Oh ini ini bakalan saya makan ini mau saya dinginkan sebentar masih panas guys si panas-panas enggak bisa digigit apa maklumnya kayak gini tuh saya coba coba memakan yang bagian ini jadi kita jatuh jatuh menerima di jaringnya semakannya karena dapet kita nih kalau bisa makan nggak bingung potongan kedua itu enak Hai teman pertama angkut-angkut kayak gini untuk belakang ini tebel agak sulit jadi bakal saya rebus lagi dan ini dia bumbu dari gudegnya ini aku pakai tiga cabai merah ini aku pakai tiga cabai merah lalu pakai spolsiung bawang putih ini 12 siung bawang merah ini kemiri yang sudah aku bakal atau bisa kita ngerai ini juga lalu kita tumis jumlah disini emang aku makanya minyaknya ada banyak ini semuanya kita tambahkan ini mau kosep nah serai gaun salam dan jauh lagi lalu laos kita masak aduk sampai airnya itu enggak ada nah kita mulai berbubu-bubu kayak gini ya kita masukkan itu layarnya kita masukkan semuanya dan ternyata rencananya aku memasak 700 gram tapi ternyata aku masak semuanya 1 kg tinggal aduk selanjutnya kita tambahkan ini ada garam ini ada garam penyidap rasa dan bagi saya kita tambahkan semuanya aduk bentar nah disini akan aku tambahkan air sedikit saja ya sedikit untuk garam takang garam dan bumbu-bumbunya itu bisa kalian sesuaikan dengan selera ini aku tambahkan gula merah ini kan gula merahnya agar sedikit mencair karena kepanasan tambahkan gula merah ya aku pakai 2 balok gula merah ini bisa kalian sesuaikan kalau misalnya kurang manis bisa ditambahkan lagi nah saya tambahkan air lagi sedikit saja supaya koyornya ini bisa lebih lembut lagi ini untuk buat koyornya lembut ini butuh waktu rebus 1 jaman ya sekitar 1 jam ini kita akan makan santan aku cuma pakai santan satu ini aja yang kecil tambahkan air kita dulu aja akhirnya ketatunya nggak jelas lah nah kita aduk lalu kita tunggu sampai semuanya mulai meresap dan ini dia penampakan guduknya ini wuuh udah koyornya ini aku pakai ikan asin ini manis panas dan ini enak banget wuuh makan dulu mamam 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 uuh 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 uuh